5 orang tersangka yakni BY, RE, AW, AP, dan WG diringgu sejaran kepolisian Subdit Indak Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Barat kelimanya ditangkap terkait kasus pembobolan akses database kepedudukan ilegal untuk pembuatan kartu prakerja fiktif para tersangka diamankan di dua tempat berbeda yakni di salah satu hotel di kota Bandung dan di kota Samarinda Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol R.D. Caniago saat memberikan keterangan di Mapolda Jabar menjelaskan modus yang digunakan para tersangka yakni menggunakan data kepedudukan secara ilegal yang didapat dari website BPJS Ketenaga Kerjaan yang kemudian didaftarkan untuk mendapatkan dana dari program kartu prakerja setelah data terverifikasi dan terjadi pencairan komplotan tersangka tersebut memindahkan seluruh dana ke berbagai dompet digital dan rekening bank dari aksi curangnya membobol verifikasi kartu prakerja komplotan tersebut berhasil merauh keuntungan mencapai 15,3 miliar rupiah untuk perat BI selaku hacker membuat skrip untuk strapping secara random data NIK dan kartu keluarga dari website BPJS Ketenaga Kerjaan .go.id jadi sekali lagi peserta BI itu selaku hacker yang membuat skrip untuk strapping yang secara random dengan data NIK dan tanggal dari website BPJS Ketenaga Kerjaan .go.id akibat aksinya para tersangka mendapat sanksi tegas dengan menerapkan pasal berlapis diantaranya pasal 51 ayat 1 undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kemudian pasal 95 junta pasal 79 ayat 1 dan pasal 86 ayat 1 undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Yuwana Kurniawan Bandung TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.